Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mulia diiningrat Oke untuk teman-teman semua seperti biasa ya saya selalu mendoakan semoga teman-teman semuanya senantiasa selalu adalah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya amin amin ya robbal alamin Oke langsung saja untuk pembahasan kali ini yaitu tentang institut teknologi Bandung ya yang baru-baru ini sukses bikin bensin dari minyak sawit ya untuk kendaraan sepeda motor dan mobil ya Oke langsung ke pembahasannya jadi putra-putri terbaik bangsa kembali itu membuat inovasi baru ya Jadi kali ini datang dari para peneliti di pusat rekayasa katalisis ya Institut teknologi Bandung atau ITB itu yang berhasil mengembangkan teknologi katalis dan membangun unit percontohan bensin biohidrokarbon ya dengan bahan dasar minyak kelapa sawit jadi penelitian itu dilakukan bersama badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit ya produk yang ini diberi nama bensa alias bensin sawit ya didemonstrasikan di workshop PT Putra Engenering Kudus Jawa Tengah pada hari apa ya semalam tanggal 11 ya 11 Januari 2022 Oke jadi dalam uji coba bensa atau bensin sawit ini itu terhadap roda 2 dan roda 4 jadi hasilnya menunjukkan bahwa bensin sawit atau bensa itu dapat bekerja dengan dengan baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor jadi ada pun bensa itu dibuat dengan cara konversi minyak sawit industrial ya industrial vegetable oil gitu ya atau ivo itu menjadi bensin sawit melalui proses perangkahan yang dikembangkan para peneliti ITB yang dipimpin oleh Profesor dokter Subagjo ya jadi proses konversi ivo ini itu menjadi bensin sawit dilaksanakan dalam reaktor menggunakan katalis itu berbasis geolid ya yang juga dikembangkan oleh PRK ITB dan LTRK ITB jadi bekerja sama dengan PT energi manajemen Indonesia ITB sedang melakukan perencangan kon apa namanya konseptual pabrik ya bensa atau bensin sawit itu berkapasitas sekitar 50 ribu ton per tahunnya Wow pencapaian luar biasa ya ITB ya luar biasa Oke jadi nantinya ini dapat dikembangkan sebagai unit produksi mandiri yang di apa namanya itu di sentra-sentra sawit gitu ya yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia Oke berdasarkan berdasarkan instruksi ya dari Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Joko Widodo eh harus gitu ya harus mengolah CPO itu terlebih dahulu sebelum diekspor karena produksi kita itu banyak katanya untuk itu ITB mencoba mengolah CPO menjadi Ipo jadi unit demo dengan skala 6-7 ton per jam telah dibangun dan saat ini ditempatkan di Kabupaten Musi ya Banyu Asin atau Muba itu Sumatera Selatan eh apa namanya kakak teknologi reaksi kiemia dan katalis FTI yang juga anggota tim katalis merah putih ya sebagaimana dikutip di situs resminya institut teknologi Bandung gitu ya jadi Ipo dipakai sebagai bahan baku untuk membuat bensa di unit percontohan produksi bensa jadi konversi konversi Ipo itu menjadi bensin membutuhkan katalisator sehingga perlu reaktor yang memproduksi katalis itu ya Oke lanjut ya jadi menurut dokter Melia ya bensin sawit ini itu memiliki nilai reser oktan nomor atau Ron ya Ron 105-112 berarti kan itu artinya itu kan sangat tinggi ya Ronnya maka produksinya bisa dicampur dengan eh apa itu namanya nafta ya nafta yang dihasilkan dari minyak posil seperti itu oke jadi nafta itu bilangan oktannya kan 70-80 ya dapat 70-80 oktannya gitu ya jadi sehingga apabila dicampur dengan perbandingan tertentu itu bisa dapat bensin sawit dengan Ron 93 itu kan itu yang dikita demonstrasikan katanya seperti itu yang di workshop ya di workshop terus katanya para peneliti itu akan melakukan optimasi kapasitas produksi dan reaktor terus kemudian akan membuat detail energi desain atau Dede ya sehingga bisa membuat unit produksi skala besar dengan katalis yang diproduksi oleh ITB seperti itu Oke jadi eh apa namanya Bensa ini kan Ronnya itu melebihi pertamak ya pertamak Oke jadi ronnya itu kan kalau apa namanya nih kalau Bensa itu kan ronnya 105-112 ya jadi oktannya itu atau ronnya itu sangat tinggi Oke jadi produksinya nantikan bisa dicampur dengan nafta ya nafta itu yang dihasilkan dari minyak posil jadi mungkin dicampur gitu ya oke mudah-mudahan berjalan dengan rancar ya sesuai dengan harapan ya tentunya untuk keharapan bangsa Indonesia ya amin ya robbal alamin Oke itu saja yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat informasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya